Halo sudah bentara, balik lagi bersama saya, Dinda Purpanida di Bentara Bertutok. Salam merupakan salah satu miliungnya atau kampung yang berada di Najafat Provinsi Papua-Banakdaya. Nah, Bentara Papua selama ini telah bekerjasama dengan masyarakat yang salah satunya ada di Solo untuk meningkatkan dan juga mengembangkan pangan lokal yang ada di Solo. Nah, dengan cara pembuatan stasiun atau rumah belajar atau rumah percontohan sebagai bentuk kerjasama dengan masyarakat. Tidak ada di situ, tapi juga kita Bentara Papua berkerjasama juga dengan berbagai lembaga, berbagai instansi, sama satunya Universitas Papua untuk mengadakan satu kegiatan dari para mahasiswa-mahasiswi, yaitu program praktek kerja lapangan. Nah, Bentara Papua memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk berproses ataupun belajar di Bentara Papua melalui program-program PKL-nya atau praktek kerja lapangannya. Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada teman-teman hasiswa-mahasiswi yang sebelumnya pernah PKL di Kampung Solo. Nah, kita mungkin pakai alang dulu dari sini, mungkin siapkan. Saya sendiri, malahnya di akal IPNH, tapi di ulasannya di pemburu. Oke, sebelahnya mungkin? Kalau saya, nombor panjang dari Padu IDR Saputra, biasa dipanggil bijak. Kayak? Oke. Selanjutnya saya, ya, Uja, Uja, Ujan, dan Ujan. Nah, teman-teman, ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang telah melahukan PKL bersama Bentara Papua di Kampung Solo. Nah, aku mungkin akan ngobrol-ngobrol banyak nih, tentang pengalaman kalian selama di Solo. Tapi sebelumnya, aku mau ngayain, kenapa menentukan Bentara sebagai tempat kawian untuk melakukan paket terjawabangan? Siapa yang mau menjelaskan? Mungkin saya dulu. Karena saya, kenapa Bentara? Karena saya terutama tertarik sekali dengan tema sosial ekonomi yang ada di, yang ada di, khususnya di Kabupaten Solo. Karena di sana, seperti yang juga saya berlukan, yaitu ada peraturan kutuban pangkap. Nah, oleh karena itu, karena saya juga mengambil tema sosial ekonomi, makanya saya bentuk Bentara untuk menjadi instansi penelitian. Tadi, aku pernah... Sorry. Kutuban, itu... Kutuban, 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 kutuban? Itu peraturan yang membuat tangkap di kampung Solo. Oke, ini dia baik-baik. Nah, kalau untuk wijah, mungkin... Apa nih? Kenapa mesti bertara? Karena... Dilihat lagi, pas di kampung Solo tadi... Hai hati saya tidak tertarik karena wawancen kampung ini belum pernah saya jumpai gitu pertama kali jadi kayak kayaknya menarik sih kesalahan dan bentara memang punya wilayah terus dibentasan juga apa terbuat minyak terlakukan saya belum pernah lihat cara orang terlalu jadi minyak itu seperti apa gimana caranya gitu ya bikin mengarik segala untuk sana untuk oni dan alias nih saling ini ya betul-betul dari saya aslinya sebelumnya memang belum tahu Kampung Solo tuh gimana sering dengan dengan pertama dengar dari dosen juga pulau apa itu di kajangkat kita juga tahu kajangkat ini kan di tempat wisataan yang jadi tertariknya karena memang kesnya di kajangkat terus kemudian karena memang ada kegunaannya dari kampus dan itu ya yang makanya oke deh pengen di pengaruhnya di bentara gitu ya nah tapi oke mungkin tadi ada beberapa nih dari alir tadi kan kalau kita tahu Solo karena diraja empat nah kalau yang lain ini kenapa mesti di Solo padahal kan seperti yang kita tahu bahwa bentara ini memiliki tiga wilayah kerja ini eh tiga stasiun di tiga wilayah kerja yaitu di stasiun Kedua Kuma di Pembangunan apa stasiun Solo di kampung Solo dan juga stasiun Siraji di selatan nah kenapa akhirnya memilih Kapus Solo untuk menjadi pengaruh PKN kerja kalau saya kan tadi bilang karena diri saya sosial dan saya sama tertarik sekali dengan peraturan yang ada di Pembangunan Solo kalau mau kebicaraan yang terlalu punya layar kerja yang ada di sana ya makanya dia sama tertarik di stasiun sore Hai mungkin Hai kalau saya mungkin mau pakai dengan stasiunnya ini kan yang satunya di tegak-tegak kemudian pelan-pelan ini kan punya jendul yang memang tidak mengarah ke kebicaraan mereka lebih sering laut ya karena sesuai dengan jurusan kalian ya itu jurusannya apa itu jurusannya apa itu jurusannya hanya menyesuaikan dengan jurusannya dengan keinginannya gitu nah sebelum lebih jauh aku kayaknya tahu dong cerita perjalanan kalian dari sini dari Mbak Kuali sampai akhirnya ke stasiun Soho tiba di stasiun Soho siapa nih yang mencapai ini Oke jadi perjalanannya tuh cukup memakai cukup memuras kemampung karena dan mencapai kemampungan Soho kita sempat tinggal 1-2 hari dan perjalanan dari seorang ke kampungnya sendiri kan diperkiraan kita ikut cepat mungkin dan ternyata ikut rambu biasa yang kecil ini terlalu kaget terus yang makan waktu 3-4 jam hingga sampai tidur ini lumayan ya proses perjalanannya terus ada nggak kayak apa ya nggak kayak langsung takut ya atau nggak ada tantangannya gitu selama perjalanan ini gimana nih ya gitu kemarin baca juga lebih bagus-bagusnya pas kesanannya lebih bagus jadi perjalanannya lancar ya oke nah selama di sana selama di Kabung Masya Allah kegiatan apa aja yang kalian lakukan kegiatannya kita yang pertama pasti yang mungkin kegiatan yang di luar itu yang kita bikin belajar bersama dengan mungkin ekosistem penting pesisir terus mungkin kawal saya dan perempuan saya jadi bisa belajar cara bikin belajar juga maka juga terus melakukan tepung pesan juga ini dari tadi contoh aja nih cuma boleh gantian jawabnya Kak Ori mungkin atau kegiatan apa yang dilakukan selama PKL di Kampung Solo kalau kegiatan kalau mulai sampai sana yang paling pertama mungkin yang paling pertama mungkin kelas yang lebih pasti kita dilihatkan dengan penandangan yang lebih banyak yang lebih banyak potensi kelapa di sana cukup banyak ya jadinya programnya dan aktivitasnya kebanyakan mengolah kelapa itu sendiri itu juga jadi pelajaran buat kita sendiri sekelah berangkat iya benar karena kan selama ini ya kalau paling anak kan ya sebatas mengolah dan sebagainya gitu ya sekarang ya oke juga nih kita dapat pelajaran berbeda nah kemudian kamu tuh berapa lama sih saya di satu bulan satu bulan pasti ada cerita menarik pasti banyak cerita menarik coba diceritain apa cerita menariknya nih yang pernah kalian alami bareng-bareng jangan coba kawija coba tadi tadi diam aja wah ada hal bisnis nih seru banget nih pas hari kedua di sana baru hari kedua pas malam saya sendiri kan kita dari atau rumah di sebelah itu ya jadi rumah sebelah mau menunggu di bawah mandi pas ketika di depan ke rumah mau buka pintu rasa kayak ada yang intip tapi agak biasa saya tuh pas begini baru buka pintu dia ada yang nabrak gitu orang yang nabrak gitu mungkin anak-anak kampung itu yang berjaya dia takut tapi pas dilihat dia lari ke masuk ke tempat kayak nabrak-nabrak pohon terus pikirnya kan tidak mungkin gak mungkin orang kalau kerjain sampai ini dia rasa takut jadi rasa masuk kembali tidak langsung kembali boleh ada cerita ini mungkin kalau saya berjain banyak berjain berhubungan 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 di sini saya lakukan di sana mungkin agak agak sedikit terbaik cuma karena kalau hari jujur saya tidak akan lakukan perbanding di sana tidak lihatkan dengan sejarah lama yang harus dilakukan sendiri masalah itu saya pengalaman di sana menarik wajah sendiri terus sama harus berbahu dan berbahu jadi bagaimana saya belajar mendiri begitu ya terus ya belajar persosialisasi dengan mencoba mengambil masyarakat sana gitu mungkin kalau ini ada kemalaman di sana di sana jadi saya kemalaman kemalaman di sana oh boleh boleh saya boleh ya biasanya kalau tidur kemalaman tidur itu belum sejujurnya tapi masih rasa-rahas menurutnya ya kita tarik itu hari sudah itu berapa? kami berapa? oke, maaf ya ya, berapa? betul, betul kakak Arif saya sih berasanya ini program misri sama dengan muda dari untuk menemukan dan kita itu sebetulnya kan terlupa dalam keinginan kita itu bersenang sama ini adalah cukup ada beberapa harga nah itu kalau misalnya dengan pengalaman itu satu, dua itu ada penghidupannya terutama penghidupan kita kan biasa jauh-jauhnya jadi ini ini selama-selama mungkin harusnya terbiasa itu terbiasa jadi kalau itu sudah sampai depan itu itu terbiasa pertanyaan selanjutnya gimana sih teman-teman kalian terhadap masyarakat sana kayak budaya di sana itu budayanya yang kami mengatakan oh itu ada ya budaya di ini ini itu budayanya ada yang baru yang sudah terbiasa kalau untuk budaya yang terbiasa 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 itu terbiasa terbiasa itu dVIDA terbiasa 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 dicampai tidak Gak pernah Gitu oke Masih gimana? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada gimana? Gak ada gimana? Tantangan apa sih ya kawin alami Gitu selama Gak ada Agas 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 Jadi saya sampaikan kesulitan. Betul, betul, betul. Apa ini? Kalau untuk dari kira-kira-kira dan masyarakat sendiri mungkin tidak ada, hampir tidak ada. Kalau masyarakat ini harus sedikit hal yang lain, kalau masyarakat ini harus menyusulkan banyak aktivitas masyarakat. Jadi kita menghargai keperluan yang ada. Cuma itu saja. Kalau masyarakat ini, kita bisa menghargai keperluan yang ada. Ada tasnya itu saja. Ada lagi? Ada yang terkata? Ya, misalkan dulu. Kalau misalnya mau belanja, belanja itu kan kita harus tunggu kata-kata yang dibuat, terus dibuat, transportasi, produk, 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 produk. Masyarakat itu dibuat. Iya, iya, iya. Tapi, tapi kebiasaan. Tapi maksudnya program-program kalian jalankan berkembang lancar. Tapi kan masing-masing juga program berkembang. Nah, itu kalau dengan beda kesulitan itu, kalau saya simpan itu. Ada kesulitan itu ya. Kita kan cukup lama di sana. Terus kemudian, kami cukup lama di sana. Harusnya, dari kami itu tidak seperti itu. Sampai, gue sampai di deskasio ini. Ini kita ambil kekuatan di deskasio. Terus waktu 6 kali. Berita kemudian dari, ini kita itu yang berkata, melapur-emurung, bentara, omah dan luarung, adil, atau kerjaan, dari kami ini berkelompok untuk persyarat, transportasi. Oke, jadi perusahaan transportasi ini yang berlain dari kontro-kori dan kerjaan Nah, kesannya, kesannya apa sih? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton